Assalamualaikum tulur Nah kali ini Mas Harto mau berbagi trik tentang agglonema ini glonema kenapa kalau sudah kembang ini harus dipotong kembangnya maksudnya adalah kalau kembangnya dibiarkan ini bunganya ini nah ini biasanya daunnya ini agak lambat pertumbuhannya makanya bagi pecinta agglonema biasanya kalau udah ini udah ada bunganya ini dipotong jadi pertahankan sampai bunga dibagi sini senior agglonema yang sudah bisa menyilangkan ini sangat ditunggu-tunggu tapi kalau bagi kita sebagai pengupi kembang biasa biasanya kembangnya ini kebetulan ada dua ini agglonema rustic pink ini ada dua yang kembang bersamaan ini kalau pengen daunnya ini tumbuh terus ini kembangnya harus dipotong coba kita praktekkan kita potong aja ini kita potong ya ini kita potong ya ini kita potong ya tepik nah nah ini di depan nanti petungguan daunnya ini enggak lama ya oke sekian dulu video dari Mas Yato semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh petungguan petungguan